Di Komisi Pemberantasan Korupsi, periksa empat kepala desa, sekertaris camat, dan kepala UPTD Pendidikan Tingkat Kecamatan di Balai Desa Cikedung Lor, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Mereka diperiksa terkait harta kekayaan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Rohadi, yang mengalir ke beberapa pengusaha dan sejumlah pejabat di Kabupaten Indramayu. Pemeriksaan berlangsung tertutup sejak siang hingga malam dengan penjagaan ketat aparat kepolisian. Delapan penyidik KPK bertanya seputar harta kekayaan Rohadi yang dititipkan kepada orang-orang kepercayaannya dalam dugaan tindak pidana pencucian uang. Ya terkait mobil yang diberikan itu, makanya saya tadi bilang, saya juga baru tahu sekarang kalau itu mobil diberikan ke ibu bupati. Dari siapa itu Pak? Yang katanya dari Baru Ati, tapi saya juga tidak tahu persis itu mobil dari mana. Sebelumnya KPK telah menyegel rumah sakit Rehisa milik istri Rohadi yang hanya berjarak 200 meter dari kediaman Rohadi di desa Cikidunglor, Indramayu, Jawa Barat. Sejak Rohadi tertangkap tangan KPK terkait kasus suap, rumah sakit Rehisa tutup dari aktivitas perawatan medis. Selain rumah sakit, KPK juga menyegel klinik kecantikan milik Rohadi. Ini atas nama istri Rohadi atau memang namanya Rohadi? Namanya istrinya. Nama istrinya Rohadi dalam perizinan pendirikannya ya. Nama Rohadi itu adanya di dalam MB aja. Di MB, Rohadi, tapi yang lain-lain di TDP, di SIUP, dan sebagainya itu di HO, itu nama istrinya. Berarti termasuk kayak stikers apa di situ juga? Stikers saya belum lihat ya. Itu baru rencana katanya kan gitu. Belum ada permintaan apa itu apa namanya. Tapi sekarang rumah sakitnya sudah ditutup oleh stikers atau memang sudah di situ? Oleh KPK itu sebetulnya. Memang Dinas Kesehatan juga belum pernah mengijikan operasional, belum pernah. Nah, proses ya hampir sebentar lagi lah, sudah persyaratan sudah hampir selesai, hampir 100 persen itu. Tinggal nunggu visitasi dari provinsi, nah itu sebetulnya izin bawa turun. Tapi sayangnya ada KPK, ada kasus KPK. Jadi ini nggak diizinkan. Rohadi merupakan panitera pengadilan negeri Jakarta Utara yang terbelit kasus swab untuk meringankan perkara hukum Saipul Jamil dalam kasus pelecehan seksual. Rohadi tertangkap tangan oleh penyidik KPK saat menerima swab 250 juta rupiah dari pengacara dan kakak Saipul Jamil pada Juni lalu. Kini penyidik KPK mengembangkan kasus Rohadi dalam berkara tindak pidana pencucian uang. Pradista Bagus melaporkan untuk NET.